Pemirsa puluhan tahun melewati jalan rusak, warga Desa Kelatakan, Kecamatan Tanggul, Jember berterima kasih jalan mereka mendapat perbaikan. Hal ini hasil dari proyek Tahun Jomak yang dilakukan Bupati Jember, Hendi Siswanto. Pemerintah Kabupaten Jember di tahun 2022 berupaya penuh pada perbaikan jalan rusak hingga ke pelosok desa. Salah satunya di Desa Kelatakan, Kecamatan Tanggul. Dinas Pengerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Alam menggelontorkan anggaran perbaikan jalan melalui program multi-years. Hal ini sesuai tingginya permintaan masyarakat untuk melakukan perbaikan jalan rusak di pelosok desa. Sebab sebelumnya Jember terkenal dengan Kota Seribu Lubang atau Jegelongan Sewu. Namun stigma ini perlahan menghilang. Jegelongan Sewu kini beralih rupa jadi jalanan yang mulus. Masyarakat mengapresiasi langkah Pemkap dalam menangani permasalahan jalan rusak yang puluhan tahun tanpa perbaikan. Pak barusan dari... Ya saya barusan lewat dari jalan Kelatakan, Sido Mekar. Itu jalannya sudah ini. Jalannya sudah selesai dibangun. Alhamdulillah mas. Alhamdulillah mas. Jalannya sudah dibangun. Pada Bupat Jember. Pada dulu jalannya gimana pak? Rusak parah mas. Sudah beberapa tahun mas rusak parah mas. Jadi untuk sekarang ya terima kasih lah. Terima kasih sekarang ini jalannya sudah bagus dan kami sebagai masyarakat dan kami sebagai yang sering melintas di sana. Mungkin kami juga ikut menjaga lah mas. Menjaga agar jalan itu awel, juga rusak. Untuk keseharian biasanya lewat situ ya pak? Iya saya kan jualan mas. Kepala Desa Kelatakan, Aliwafa, juga turut memberi apresiasi terhadap kinerja Pemkap dalam menangani jalan rusak ini. Ya Alhamdulillah saya sebagai kades sudah 100 hari kerja. Dan Alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih sama Bapak Bupati Jember. Yang saya sudah dan masyarakat saya sudah menikmati jalan 0 dari Kelataan sampai Sidomekar setelah sepanjang 4 km. Dan Alhamdulillah semoga Bapak Bupati kita dikasih keselamatan fit dini wat dunia wat akhir. Itu berapa km makanya? 4 km. Artinya jalan lintas itu sudah bisa aktif pak ya? Ya makanya masyarakat Kelatakan berterima kasih sama Bapak Bupati karena mulai tahun 1971 sampai sekarang ini karena berkah. Dan saya masyarakat Kelataan dikasih sama Bapak Hendi, Alhamdulillah sekarang sudah kondusif dan neutralisasi. Selain memudahkan akses bagi masyarakat, pembangunan jalan ini diharapkan dapat meningkatkan gairah ekonomi dan pariwisata di Kabupaten Jember. Lutfi Kurohman, News FTV Jember, melaporkan. Terima kasih sudah menonton!